Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap, dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di Galaksi Kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trestubi. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trestubi mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar satu setengah kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trestubi memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar, sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trestubi menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah serem, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horror kita. NASA pun agak belak-belakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan tiga sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo, dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan mendan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat, sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi, kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang ngorbit bintang mayat hidup? Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Leech, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733B Jarak raksasagas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, hmm, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya. Sebuah katai oranya, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta asfal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Eh, lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai Koi 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya dua kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter. Yang dengan damai dan tenang, mengorbit bintang katai merahnya, Koi 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya? Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada Koi 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi Koi 55B tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Koi 55B menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekat hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Tetapnya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar satu setengah kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas. Yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak... Pada 2 Agustus 1996, sejumlah pola misterius besar muncul di ladang pertanian di Cissel dan Inggris. Tak seorang pun tahu simbol macam apa itu dan siapa yang meninggalkannya. Begitu berita lokal melaporkan ini, orang-orang segera menebak-nebak. Versi paling populer adalah pesan dari peradaban yang berasal dari planet lain. Lingkaran tanaman pertama muncul pada tahun 70-an di banyak area di seluruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian orang membandingkan simbol-simbol ini dengan tulisan bangsa maya kuno. Yang lain mengira ini pesan tentang kiamat yang mendekat. Tapi sedikit orang yang ragu bahwa pembuatnya dari peradaban lain. Tapi pola geometri di Cissel dan lain dari semua pola yang ada karena peristiwa yang terjadi 8 tahun kemudian. Tahun 2004, pria dari New Mexico menemukan sebongkah batu aneh 17 km dari Roswell. Di atas batuan ini terdapat pola yang sama dengan pola lingkaran tanaman di Cisselden. Patut dicatat bahwa Roswell menjadi tempat populer setelah, menurut rumor dan legenda, pesawat ruang angkasa dari planet lain jatuh di sana. Karena itu, saat petani ini menemukan batu tersebut dan mengunggah fotonya di internet, banyak orang berpikir ini bagian dari pesawat ruang angkasa itu. Batu itu sangat halus dan pola itu diaplikasikan dengan presisi luar biasa. Tapi hal paling luar biasa adalah sifat magnetiknya. Batu ini berputar berlawanan dengan jarum jam jika magnet ditaruh di sebelah utaranya. Jika magnet ditaruh di sebelah selatannya, batuan itu berputar ke arah lain. Tomografi terkomputasi dan sinar X menunjukkan di dalam batu itu gak ada unsur apapun yang bisa menyebabkan rotasi. Itu cuma bongkahan batu halus. Tapi apa batuan Roswell benar-benar bagian dari pesawat ruang angkasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuju Inggris pada tahun 1976. Seniman bernama Doe Bower bertemu temannya, Dave Corley, dan mengundangnya untuk bikin pertunjukan mengesankan. Saat itu, orang cuma tahu tentang pola-pola aneh di ladang dari buku dan catatan. Dan tentu saja, tak satu pun dari kasus ini terkonfirmasi. Kedua teman itu mengerti ini semua gak lebih dari mitos. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggambar pola besar di ladang gandum di Wilshire. Mereka gak berharap gambar ini akan begitu populer. Banyak koran mulai menulis tentang lingkaran misterius ini. Ratusan wartawan merekamnya dengan kamera dan orang-orang yang menonton TV terkejut. Sejak saat itu, lingkaran tanaman menjadi fenomena budaya. Orang mencampur adukan fakta dan fiksi, serta bikin berbagai legenda yang sulit dipercaya. Seseorang bilang dia melihat cahaya misterius di langit di atas lingkaran itu. Bagaimanapun, kedua teman itu terus menggambar berbagai pola dan baru mengungkap rahasia mereka pada tahun 2009. Mereka juga bikin gambar misterius di Cisalden. Tapi, batu Roswell itu bukan karya mereka. Bagaimanapun, mereka bilang batu itu juga palsu. Seniman lain bisa menggambar pola yang sama di batuan itu dengan alat pemotong batu. Salah satu buku yang paling misterius di dunia adalah Naskah Voynich. Gak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi, buku ini ditulis pada abad ke-15. Selama lebih dari 500 tahun, tak seorang pun mengerti isi naskah yang terdiri dari 240 halaman itu. Bayangin aja, semua kata itu ditulis tangan dalam bahasa tak dikenal. Hampir semua halaman dihias dengan gambar-gambar aneh, sosok perempuan, dan tanaman aneh tak dikenal. Buku ini pertama kali ditemukan tahun 1912 dan segera menjadi fenomena budaya. Banyak ilmuwan, poliglot, dan ahli sejarah telah mencoba mengungkap bahasa itu dan memahami artinya. Mereka mengunggahnya di internet agar semua orang bisa mencoba memecahkan misteri itu. Dan sepertinya, Nicholas Gibbs, ahli sejarah sekaligus penulis, berhasil melakukan ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa dan sastra latin pertengahan. Gibbs melihat naskah itu berisi singkatan bahasa latin yang sering dipakai dalam risalah medis dan buku rujukan abad pertengahan. Gibbs bahkan menemukan buku itu plagiat dari berbagai karya rujukan medis lain. Dia membandingkan manuskrip Voynich dengan buku-buku latin lain dan melihat banyak kata serupa. Gibbs menyatakan manuskrip itu didedikasikan bagi kesehatan wanita. Dan bunga-bunga misterius itu adalah herbal serta tanaman sungguhan. Tapi nggak sesimpel itu. Nicholas Gibbs adalah salah satu dari banyak orang yang menyarankan teori tersebut. Banyak ilmuwan memandang versinya dangkal dan nggak meyakinkan. Ahli sandi lain bilang beberapa kode rahasia digunakan dalam manuskrip itu. Sebagian yakin ini ditulis oleh para biarawati Dominika. Ilmuwan lain menggambarkan buku ini sebagai rujukan astrologi dan herbal. Bagaimanapun, kamu bisa menemukan hasil pindaian beresolusi tinggi di internet dan mencoba memecahkan kodenya. Bayangkan, kamu jalan-jalan di sekitar New York dan memasuki lorong sepi yang gelap. Kamu melihat lukisan indah tergeletak di tempat sampah. Kamu nggak benar-benar mengerti apa yang dilukiskan. Tapi kamu merasakan kekuatan seni yang memancar darinya. Kamu membawa lukisan itu pulang dan memasangnya di dinding. Lukisan itu digantung di sana hampir 4 tahun. Lalu kamu mengunggah foto lukisan itu di situs web barang antik. Dan ternyata lukisan ini maha karya yang hilang dan bernilai 15,7 miliar rupiah lebih. Ini kisah nyata yang dialami warga New York pada tahun 2003. Seniman Meksiko kenamaan Rufino Tamayo melukis karya berjudul Three People ini pada tahun 1970. Seorang kolektor membelinya sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi pada tahun 1989, lukisan itu dicuri ketika mereka pindah ke rumah baru. Kemungkinan pencurinya nggak bisa mengapresiasi karya seni ini maupun menemukan pembeli. Maka dia melempar lukisan itu ke bak sampah terdekat. Wanita yang menemukan mengembalikan karya itu ke pemiliknya dan memperoleh hadiah 235 juta rupiah lebih. Berbagai lukisan mahal sering berakhir di bak sampah. Van Gogh memberikan karyanya ke sejumlah orang, tapi saat itu mereka belum menganggap lukisannya serius. Ketika lukisan ini ditemukan bertahun-tahun kemudian, harganya diperkirakan lusinan miliar rupiah. Misalnya, seniman itu memberi dokternya lukisan potretnya. Dokter itu merasa ngeri dengan lukisan itu. Mungkin dia nggak suka warna merah rambutnya. Dia memberikan lukisan potret itu ke ibunya dan ibunya memanfaatkannya. Dia menutup lubang di kandang ayamnya dengan lukisan itu. Selama lebih dari 10 tahun, ayam-ayam berlarian di bawah karya seni itu. Lalu, seniman lain menemukan lukisan tersebut. Dia membeli lukisan itu dari sang dokter. Sekarang, diperkirakan nilainya 784 miliar rupiah lebih. Kasus serupa tentang karya seni yang dibuang terjadi di Italia. Seorang tukang kebun bekerja di galeri seni modern Ricci Odi. Dia membersihkan tanaman ivy dari dinding bangunan dan menemukan pintu logam berkarat di belukar. Dia membuka pintu itu dan masuk ke ruangan gelap. Ada kantong sampah tergeletak di sana. Tukang kebun itu ingin membuangnya ke bank sampah, tapi dia melihat isinya dahulu. Dan dia menemukan karya seniman ternama Gustav Klim yang hilang. Saat renovasi galeri pada tahun 1997, seseorang mencuri lukisan potret of a lady itu. Ternyata, si pencuri nggak pernah membawanya keluar dari bangunan. Nilainya diperkirakan 1 triliun rupiah lebih. Tahun 1901, para kolektor spons laut menemukan peti misterius di perairan laut di dekat Yunani. Ada benda aneh di dalamnya yang mirip arloji mekanik seukuran kotak sepatu. Temuan itu menarik perhatian para arkeolog. Mereka dengan cepat bilang barang ini dibuat di Yunani 2.200 tahun lalu. Mereka menamakannya mekanisme anti-kitera. Sekarang benda ini ada di Museum Arkeologi Nasional Athena. Ilmuwan menemukan bahwa objek ini cuma 82 fragment atau sepertiga dari mekanisme aslinya. Belum diketahui siapa pembuatnya dan bagaimana cara kerjanya. Tapi para ahli memperkirakan ini komputer mekanik dengan gerigi perunggu dan suku cadang lain. Orang memakainya untuk perhitungan astronomi. Alat itu bisa melacak pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet dalam tata surya. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek di terangai matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan eksposur pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan eksposur pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya, langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu. Matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mi. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya, mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini, Bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet sembilan. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan sepuluh kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya sekitar dua puluh kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet sembilan sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air dua kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfetnya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan mengungkannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi masa koronal atau CMI adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Kalgari, Kanada yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang binar dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan masa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan masanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas. Warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih mudah. Warna alam semesta dijuluki kosmik latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru.